Halo, kembali lagi di channel youtube Wahyu Tri Astuti Hari ini saya akan membuat resep simple untuk buka puasa Di sini sangat nikmat dan pastinya simple Tanpa menggunakan minyak Karena minyak sering saja bersembunyi dan harganya melambung tinggi Nah, ini bahan-bahannya Ada setengah kilo kolang kaling Ini ada gula aren Kemudian, ini di dalam plastik ini ada kayu manis dan cengkeh Langsung saja kita buat Nah, pertama-tama siapkan panci ya Ini diisi air, jangan lupa Kemudian, tunggu sampai membuat didih Dan tuang kolang kaling ke dalam air mendidih Tunggu sampai mendidih lagi Ini gunanya agar kolang kaling tidak licin Dan paunya juga tidak pengar Sampai seperti ini, ini terasa cukup ya Matikan kompor Eh, jangan dimatikan dulu Karena kita masih ada step untuk memasak yang lainnya Nah, ini setelah kolang kaling saya rebus Ini tadi saya angkat Kemudian di sini saya ganti teflon Kemudian, masukkan air Ini sekitar 200-300 ml air Setelah itu, tambahkan sejumbut garam Di sini saya memakai setengah sendok teh garam Kemudian, tambahkan gula aren Untuk gula aren ini sesuai selera Bisa menggunakan 5 sendok 6 sendok, 7 sendok, 8 sendok, 9 sendok Atau 10 sendok Ini sesuai selera Mau rasa manis yang kayak apa Mau rasa manis yang kayak saya Atau rasa manis seperti yang dijanjikan para mantan Nah, langkah selanjutnya adalah Ini Tambahkan kayu manis dan cengkeh Ini untuk kayu manis satu Dan cengkehnya juga sedikit saja Tidak usah banyak-banyak Setelah itu, tunggu sebentar Dan masukkan kolang kaling yang telah direbus tadi Nah, ini aduk-aduk sebentar saja Kemudian, tunggu Nah, proses menunggu ini Dibutuhkan waktu yang agak lama Sejenak lah Sampai kira-kira Air benar-benar menyusut Dan dalam proses menunggu Jangan lupa untuk mengaduk sesekali ya Karena Supaya Ini bumbu sama kolang kalingnya ini merata Nah, ini seperti ini Kita tunggu Sampai benar-benar menyusut airnya Tapi ini selera juga Bagi teman-teman yang ingin Masih ada kuahnya Ini nanti dinikmati juga enak Sama sih Sampai menyusut juga enak Sesuai selera saja Kalau saya Suka yang sampai Airnya menyusut Nah, ini masih juga Saya sisakan sedikit Oke, selanjutnya Tuang di dalam wadah Nah, ini kolang kaling Sudah saya tuang Di dalam wadah Untuk cara penyajiannya Bisa dimakan hangat-hangat Seperti ini Tapi kalau saya lebih suka Saya simpan dulu Di dalam kulkas Karena rasanya Lebih Menyus Dan cocok sekali Digunakan untuk menu Buka puasa Karena ini Segernya bukan main Seperti udara pagi Nah, ini penampakannya Seperti ini Kolang kaling Ditambah Gua aren Kalau saya menyebutnya Ini Manisan kolang kaling Oke, terima kasih Telah menonton Video ini Dengan Jangan lupa Dukung Perkembangan channel ini Dengan tekan tombol Subscribe-nya Bunyikan loncengnya Oke, terima kasih Teman-teman Selamat mencoba Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!